Pesja teror Paris yang menewaskan hampir 130 orang, Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, kini jadi momok di seluruh dunia. Kelompok yang kini bernama Islamic State ini tidak hanya eksis, ada di Iraq dan Syria. Di Indonesia, ratusan orang bergabung dengan kelompok ini sebagai anggota maupun simpatisan. Pemirsa inilah ekspos teror ISIS bersama saya, Chakri Miller. Teroris tak mengenal tempat dan waktu. Aksi teroris di Paris, Perancis pertengahan November lalu menewaskan hampir 130 orang. Salah satu sasaran adalah Stadion Stade de France, saat laga persahabatan tim nasiapak bola Perancis dan Jerman. Ledakan di luar stadion serta merta menghentikan laga yang sudah berjalan 20 menit. Dalam waktu bersamaan, enam lokasi lain di Paris menjadi sasaran teroris. Yang terparah, penyerangan membabi buta menggunakan senjata otomatis dan bom di Lebataklan Boulevard Fultier. Aksi saat konser grup musik rock asal Amerika Serikat Eagles of Death Metal ini menewaskan 87 orang. Waktu saya pertama kali dengar dan waktu pertama kali saya lihat di Twitter, saya langsung yakin bahwa pasti ISIS. Ada juga beberapa sel yang kami sudah tahu aktif di Perancis dan di Belgia. Apalagi sekarang ini ingin menjangkau ke Eropa yang punya motivasi yang terkuat, justru ISIS. Tujuh pelaku pengeboman dan penembakan tewas bunuh diri dengan meledakkan bom di tubuh mereka. Sementara satu pelaku tewas ditembak polisi. Uniknya, nama-nama pelaku sudah masuk dalam daftar pengawasan Dinas Intelijen Perancis. Ismail Omar Mostefai sudah masuk dalam pengawasan Dinas Intelijen Perancis sejak tahun 2010 dengan kategori AWAS. Aminur sudah masuk daftar perintah penangkapan internasional sejak akhir 2013. Aminur juga jadi objek penyelidikan sejak Oktober 2012 karena ia dicurigai terlibat aktivitas terorisme. Salah Abdesalam dan Abdelhamid Abaud diduga sebagai otak pelaku pengeboman dan penembakan di Paris. Salah Abdesalam diketahui menyewa beberapa mobil dan kamar hotel untuk penyerang bunuh diri dengan memakai kartu kredit miliknya. Setelah beraksi, Abdesalam dan Abdelhamid lolos dari perbatasan Perancis dengan mengendarai mobil menuju Belgia. Otoritas keamanan Belgia menerapkan siaga satu di kota Brussels. Sebab Abdesalam dan Abdelhamid bersenjata dan membawa bom bunuh diri. Kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau dikenal dengan ISIS langsung mengklaim aksi terorisme di Paris. Klaim ini menegaskan bahwa kelompok ISIS tak lagi terbatas di Syria dan Irak. Tapi sudah menjadi mimpi buruk bagi semua negara di dunia. Saya kira perlu diketahui juga bahwa ada sel-sel yang bersifat otonom di beberapa tempat di dunia. Jadi di Eropa, di Sinai, di Libya, di Tunisia, tidak tentu bahwa orang di ISIS pusat tahu dengan pasti bahwa ini saatnya yang akan terjadi. Memang sering ada semacam pengarahan dari ISIS pusat, tapi sel-sel itu bisa cukup otonom juga. Nah, kenapa mereka ingin melakukan seperti ini di tempat seperti Eropa? Karena beberapa faktor. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa sampai ke dunia barat dan pusatnya dunia barat. Itu satu. Yang kedua, mereka juga ingin memicu semacam reaksi anti-Islam. Misalnya sekarang ini dengan begitu banyak imigran, apa yang kita lihat sekarang ini? Semua negara ingin mau menutup perbatasannya. Dan dengan reaksi anti-Islam dari negara-negara barat, kemungkinan bahwa radikalisasi pemuda-pemuda dari komunitas Islam di Eropa bisa tambah terus. Dan radikalisasi itu justru diperlukan dan diharapkan oleh organisasi seperti ISIS. Salah satu tersangka teror Paris, Frederik Sijang Shalfi, diketahui pernah menetap di Bandung, Jawa Barat. Frederik alias Sijangkub Ali pernah beberapa kali ke pondok pesantren Aljawami. Ali sering mengikuti kajian Asuna yang dibimbing Ustadz Aman Abdurrahman. Ali berada di Bandung mulai 2009 hingga Agustus 2010. Ia meninggalkan Indonesia setelah polisi meringkus kelompok kemudian teroris Jibi. Bahwa saudara Frederik disini tidak pernah menimba ilmu. Satu itu, kedua saudara Frederik tidak pernah tinggal disini bersama kami. Ketiga, Frederik itu tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan saya kecuali sebagai hubungan saya seorang muslim dan dia adalah seorang muslim. Keterkaitan ISIS dengan kelompok radikal di tanah air sudah lama tercium. Majelis Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso diketahui telah berbait kepada ISIS. Santoso sudah lama menjadi incaran polisi karena terlibat serangkaian aksi teror di tanah air. Santoso dua kali muncul ke publik lewat video di Youtube. Dalam rekaman kedua berjudul Seruan Sang Komandan Abu Wardah Asharki, Santoso dan anak buah berfoto dengan bendera ISIS di sudut kiri atas. Lewat seruan yang diklaim sebagai suara Santoso, dia mengancam menghancurkan pemerintah dengan senapan dan pembantaian. Mengibarkan bendera ISIS di istana negara dan menghancurkan Polda Metro Jaya. Atas istana mereka yang akan kami hancurkan Polda Metro Jaya. Uniknya, Santoso berada dalam hubungan polisi di pedalaman poso Sulawesi Temlah. Tapi rekaman videonya diunggah dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya memang teroris Indonesia yang eksis itu memang Santoso ya. Berani muncul terang-terangan, dia berani ngancam, apabila itu. Ini memang luar biasa. Tetapi saat ini memang sudah ada Satgas yang lagi menangani itu. Itu ya tentu saja karena masalah keamanan dalam negeri, ini ujung tombaknya kepolisian, Polda, lalu ada unsur-unsur lainnya, ada TNI, ada juga dari BIN. Karena BIN kan mempunyai BIN daerah itu kan ada, kita sudah menyatu di sana. Ya kita sudah tahu jendal location-nya gitu. Ya mudah-mudahan sesuai janji Kapolri tidak sebelum akhir tahun ini sudah akan dapat. Selain kelompok Santoso, sudah banyak warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Angkanya masih simpang siur. Saya kira sejak tahun lalu sudah jelas bahwa ada pendukung ISIS di Indonesia. Karena kalau kita lihat kembali ke saat bahwa khilafah diumumkan pada akhir bulan Juni tanggal 1 Ramadan tahun lalu, jelas bahwa ada upacara bayat kepada ISIS. Di mana-mana. Ada di Jakarta, ada di Solo, ada di Penjara Nusa Kambangan, ada di Makassar, ada di Bima, ada di Riau, ada di Lampung. Di mana-mana ada upacara kecil dan kadang-kadang tidak begitu kecil. Yang di mana para peserta ikut mengucapkan bayat kepada ISIS. Dan sekarang ini pasti ada ribuan pendukung di Indonesia. Kita bicara tentang orang WNI yang ada di Syria dengan ISIS harus dibedakan antara yang menjadi mujahidin yang masuk ke tentara ISIS. Nah, kita mungkin kalau menghitung antara sekitar 200 mungkin sampai 250. Tak heran jika Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS sekarang berganti nama menjadi Islamic State atau IS. Kelompok ini sudah menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Terima kasih.